Ada dua bentuk hubungan sosial, ada proses asosiatif, juga ada proses disosiatif. Asosiatifnya ada lagi terbagi menjadi lima. Yang pertama ada kerjasama, ada akomodasi, ada akulturasi, ada asimilasi, dan ada amalgamasi. Kita akan fokus membahas terkait tentang akomodasi. Akomodasi singkatnya itu adalah proses penyelesaian sengketa antara kedua pelatihak atau cara menyelesaikan konflik atau masalah. Kemudian ada bagiannya yang biasa saya menghafalnya dengan jembatan kodai, ada M, A, T, A, S, K, K, K atau matas, K3. M pertama berarti mediasi, mediasi adalah proses akomodasi yang melibatkan pihak ketiga di mana peran pihak ketiga yaitu bersifat netral. Kemudian ada A, arbitrase, di mana juga melibatkan pihak ketiga hanya saja pihak ketiganya itu dari instansi atau lembaga formal. Selanjutnya ada T, toleransi, yaitu sikap seling menghargai perbedaan. Ada A, selanjutnya adjudikasi, juga melibatkan pengadilan dalam foto ini atau meja hijau. Selanjutnya ada S, stalemate, stalemate tulisannya. Itu adalah proses akomodasi di mana berhenti konflik itu selesai karena kekuatan lawan seimbang atau balance. Kemudian ada K, kompromi. Kompromi adalah proses akomodasi yang mengurangi tuntutan. Bisa jadi setelah melalui proses adjudikasi, melalui pengadilan, pihak yang berkonflik itu saling mengurangi tuntutan dan pada akhirnya disimpulkan sebagai kompromi atau bentuk kompromi. Selanjutnya ada konsiliasi. Nah, konsiliasi di sini juga sama seperti mediasi dan juga arbitrase. Sama-sama mengelibatkan pihak ketiga. Nah, konsiliasi di sini adalah pihak ketiga itu dari aparat berunang. Terakhir ada koersif di mana proses akomodasi ini melibatkan tekanan, baik itu psikis ataupun fisik.